Apa yang menimpa kita hari ini, jangan pernah pisahkan dengan kesalahan kita, jangan pernah lupakan apa yang kita lakukan tadi malam, dosa apa yang kita lakukan kemarin, dua hari yang lalu, tiga hari yang lalu, Allah mengatakan Dan apapun yang menimpa kalian, itu pasti ada kaitannya dengan dosa yang kalian kerjakan Itu pun sudah didiskaun oleh Allah Allah sudah maafkan banyak dari dosa kalian Jadi apa yang menimpa kita, bukan karena semua dosa kita, tapi sebagian dari dosa kita itu Lalu pertanyaan bagaimana kalau Allah tidak memaafkan sebagian dosa-dosa tersebut, apa jadinya kita? Dan solusinya adalah beristighfar, bertaubat, dan bertakwa kepada Allah Bukan hanya sekadar kalimat yang mudah diucapkan, atau bahasa yang mudah untuk dituturkan Tapi sebuah keimanan, keyakinan, yang diperjuangkan dalam setiap detik demi detik Menit demi menit, jam demi jam, yang Allah kasihi kita di dunia Maka artinya, bertakwalah kepada Allah Kalian jalankan perintah-perintah Allah, dengan niat ikhlas kepada Allah Dan kalian jauhi larangan larangan Allah subhanahu wa ta'ala Karena takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia Lalu beristighfar atas segala kekeliruan dan kesalahan Maka Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap masalah kalian Semoga Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita Terima kasih